Saya berani berkata orang itu kurang kebenaran karena kita dikuduskan hanya di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, siapa lagi ibu yang bisa mau baca, coba aku gak kenal. Saya kepengen semua terlibat. Riana boleh pilih. Coba ibu Liliana di Philadelphia yang biasa suka baca. Ada gak ibu Liliani ya? Yohanes 15 ayat 4. Kalau gak Cilusi deh, Cik. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas ya? Tadi penjelasan saya panjang lebar. Kalau kita tidak tinggal di dalam kekuatan firman, maka roh kudus tidak menolong kita. Tetapi kalau kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, tinggal pada pokok anggur, maka kita akan berbuah. Nah, saya kasih dua ayat yang kalian udah hafal, tapi gak salah sebagai nomor 6. Galatia 5, 1921 adalah perbuatan-perbuatan daging. Dimana sadar gak sadar, secara naluri, karena ini hakikat dosa, maka kita lakukan. Coba Lusi, baca pelan-pelan 1921. Saya ulang-ulang supaya kalian ingat. Inilah perbuatan yang Tuhan tidak suka. Lusi baca 1921. Galatia 5, 19-21. Cilusi, Cik. Nantian, Cilusi. Iya, saya cuma catat. Iya, silakan. Ayo, Cilusi, di-unmute. Aku bantu deh. Iya, silakan. Oke. Galatia 5, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, perpesta porah, dan sebagainya. Terus. Terus. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jelas sangat ya. Paulus bagus sekali nulis kayak gini. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi baik dah sekali si Paulus ini. Dia mau bilang, eh dulu saya juga gak baik, gitulah kira-kira. Dulu saya juga melakukan perbuatan-perbuatan daging, dia bilang. Tapi dia sadar, kalau saya melakukan terus, saya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia juga bukan perentah doang. Aku suka sekali Paulus tulis begini ya, kata-katanya. Aku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Artinya apa? Kelas Paulus aja, kelas Paulus. Sebelum dia hidup melekat kepada Tuhan, firmannya, dia juga melakukan yang sama sama kita. Lihat ya, teman-teman. Tetapi kalau kamu sadar, kamu terus melakukan perselisihan, iri hati, amarah, egois, percerideraan. Roh pemecah itu apa? Tahu gak roh pemecah? Suka ngomongnya penintat. Halo, kedengeran gak nih? Karena gambarnya hilang. Kedengeran, Tante. Kedengeran, kedengeran. Sebab roh pemecah itu. Ya, roh pemecah adalah ngomongin hal-hal yang tidak berguna. Tulis dulu begini nih. Sudah tahu kalau saya sampaikan, orangnya pasti marah. Gak usah susah-susah. Gak usah jadi dorna. Gak usah jadi yang pengkhianat. Gak usah. Kamu dengar satu berita. Kalau kamu sampaikan, pasti kesakutan marah. Tetapi karena kamu mau puasin diri kamu, atau kamu gak suka ada persatuan di antara mereka, maka kata-kata itu kamu sampaikan. Tahu gak Riana? Si dedek ngomong begini, tau gak Riana? Lu dibilangin begini, 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 begini. Padahal tahu, kalau Riana tahu, maka jadi ribut. Entah gak ada pokok pembicaraan. Nah, itu dia yang aku bilang suka sia-sia. Di Sono kan orang kagak ada gawe itu nyonya-nyonya kayak, ini lehting aku, gak tahu sekarang ya. Saya kan kalau ke Sono dengar cerita-cerita. Gak ada gawe. Saban hari kelar, udah beres, angkat telpon. Yei, tahu gak? Yei, tahu gak ini? Yei, tahu gak? Padahal dia tahu cuma kulit doang. Gak ada gawe. Tahu gak gak ada gawe? Jadi ngoceh. Yang gak, gak. Yang gak perlu. Yang gak perlu. Yang gak perlu. Bakal apa? Saya rada lupa pelajarannya, tapi saya ingat begini. Namanya ada tiga filter. Ini pelajaran di mulut. Setiap kali saya mau ngomong sama Riana, saya tanya diri sendiri. Kamu tahu pasti apa gak pasti berita ini? Ketua, berguna gak nih kalau saya ngomong cerita ini, saya yang bersangkutan. Yang ketiga, bukan berguna. Membawa damai sejahtera gak bakal kamu dan saya? Kalau dia memenuhi tiga syarat ini, percayalah itu perkataan sia-sia. Kamu sampaikan kepada orang, benar nih. Ibu cun tahu sendiri. Ya enggak, kata orang. Lah ilah. Ya gak usah diomong. Tiga filter. Coba teman-teman, tiga filter. Setiap kali mau angkat telpon, mau ngomong, cek tiga filter ini. Kalau ini semua jawabannya ngambang, lebih baik gak usah ngomong. Sebab apa? Sebab mati dan hidup kita dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Kalau kita selalu ngomong katanya, 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 toto banyak kali gak benar. Lama-lama mulut kita gak punya nilai. Ingat ini. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Kalau mulut kamu gak punya nilai. Tapi kalau kamu ngomongnya, melalui tiga filter ini, jadi kamu jarang ngomong yang apa? Sekali kamu ngomong, orang nurut. Orang percaya. Ingat itu. Ini kalau perhatiin ya, semua ini banyak sekali buah kedagingan. Itu juga dari mulut. Buah roh juga dari mulut banyak. Amarah, kepentingan diri sendiri. Tapi ingat ya, saya ulang sekali lagi. Paulus dahulu melakukan yang sama. Kalau Paulus mengaku melakukan yang sama, kita punya lakukan yang sama. gak usah minder. Gak usah merasa kita paling jelek. Gak usah. Tetapi Paulus ingatkan. Kalau kita tetap melakukan hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang, dua-dua, dua-tiganya. Galatia lima, dua-dua, dua-tiganya. Siapa yang mau baca? Halo, Agnes. Silahkan, Agnes. Saya gak ada Bible bahasa. Oh, gak ada Bible. Oke, kalau gitu saya bacain deh. Thank you. Galatia lima, dua puluh dua sampai dua puluh tiga. Ya. Tetapi buah roh, ialah kasih. Suka cita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amen. Setiap kali ngomong kasih, catat ya, di situ ada pengampunan. Saya mengampuni karena saya mengasihi. Karena saya mengasihi dia, maka saya selalu mengampuni. Mengampuni, mengasihi, itu sejajar. Sejajar. Sekali lagi ada kasih, di situ ada pengampunan. Semua ini sejajar, karena Allah adalah kasih. Jadi sabar. Kemurahan hati, kemurahan hati, cincai. Cincai lah, dia emang udah dah. Ya kalau masih Riana, ah gue cincai. Dan begitu. Itu semua. Ada penguasaan diri. Ada kesabaran. Jadi gimana ya? Aku ada catatannya, cuman aku rada lupa. Kesabaran terhadap Tuhan adalah iman. Kesabaran kepada orang lain adalah kasih. Kesabaran kepada diri sendiri adalah penyangkalan diri. Gitu kira-kira. Sabar kepada diri sendiri. Aduh, lihat tingkahnya dia. Aduh, gue enak. Tapi belajar. Itu namanya penyangkalan diri. Sabar kepada orang lain, karena saya mengasihi. Ya sabarlah, cincai lah. Tapi kalau kita sabar sama Tuhan, itu namanya iman. kita berpengharapan terus sama dia. Oke. Kita gak bisa lakukan buah roh tanpa pertolongan Tuhan. Ya, tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketujuh, roh kudus menolong dan menjawab doa-doa kita yang benar. roh kudus menolong menjawab doa-doa kita yang benar. Jelas sekali ayatnya. Ini sambungan terus dari Roma. Tulisan si Paulus. Roma 8, 26, 27. Roma 8, 26, 27. Boleh saya baca, Mami? Silakan. Demikianlah juga roh membantu kita dalam pelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Kenapa enggak sih? Luar biasa enggak sih ayat ini? Coba baca sekali lagi. Ini siapa nama kamu baca? Eli Eli Wong kamu sekali lagi. Baca siapa? Eli Eli Wong dari Alam Sutra Mami. Baca sekali lagi pelan. Demikian Eli Wong Mami. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu kita Elie 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 Saya ganti saya biar nancep ya ganti kitanya ganti saya demikian juga roh membantu saya dalam kelemahan saya sebab saya tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk saya kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus amin ini apa ini bahasa roh bahasa roh kadang-kadang misalnya saya banyak sekali saya sebutin namanya saya mau doa bakal si A si B saya sebutin sudah satu-satu satu-satu kan perol cabai jadi saya bahasa roh aja tapi fokus pikiran saya saya bayangkan orang itu saya gak terlalu tahu kebutuhan dia tetapi saya punya waktu jam doa kadang-kadang saya gak tahu mau doain siapa lagi yang titip doa sama saya sudah saya doain tapi saya lihat jam doa saya belum selesai jadi saya berdoa pakai bahasa roh dan setelah saya berdoa bagi orang banyak misalnya kalau saya lihat kerusuhan saya lihat orang semena-mena saya gak tahu lagi dia salah siapa yang benar tetapi Tuhan tahu saya pengen ketenangan di kota Jakarta ini saya pengen saya kesian sama si Jokowi begitu ya saya sebutin namanya situ saya bahasa roh dan setelah selesai saya merasa ketenangan yang luar biasa dan bukan itu doang Eli di dalam perjalanan hidup saya kalau saya mau kemana-mana saya tahu Jakarta suka macet Jakarta suka ada kecelakaan yang di luar dugaan Jakarta suka hal yang pokoknya itu polisi aneh-aneh tetapi kalau kita banyak berdoa pakai bahasa roh tentang perjalanan kita saya kan dulu pergi melulu dua kali pelayanan pagi sore sekarang sangat enak pakai zoom saya bisa berapa kali tapi saya di kamar doang tapi saya berdoa dan saya bersyukur sekali bersyukur sekali sampai di hari tua saya Tuhan luputkan saya dari berbagai banyak saya ingat sekali tahun 98 ya eh bukan dong saya pergi sama pastur emang pastur itu dari Atambua saya liwat di depan UI macet disitu UI orang gedrok tapi saya gak tahu saya habis makan sama pastur tiga yang dua udah turun di SVD di Matraman saya tinggal pulang sama satu pastur mau nginep di rumah saya jadi waktu saya jalan saya dihalang halangin tetapi itu pastur bukan permisi ketawa saya santai gak tahu sungguh mati barang tahu di berita itu mobil dibalik-balikin mobil dibakar-bakarin aduh Tuhan tutup semua mobil lihat muka saya kita liwat sampai rumah selamat tetapi di jalanan saya dihadang sama mereka tapi perasaan takut gak ada semua gak ngerti saya pikir ada kecelakaan ada apa santai aja ngobrol terus si Romo buka jendela saya ketawa sama itu permisi-permisi coba di rumah kita nonton TV waduh di jalan matraman lagi ada kerusuhan kayak gitu kita liwat selamat jadi saya juga menghimbau kalian bukan hanya baca firman banyak doa kalau kalian udah gak tahu lagi mau doa apa bahasa roh saya lakukan ini berpuluh tahun dan sampai hari ini Tuhan luputkan saya dari berbagai persoalan yang menimbi Tuhan luputkan saya Tante mau tanya boleh di ayat 26 dikatakan demikian roh dalam huruf besar yaitu roh kudus membantuk Tante bilang kalau kita udah gak ada tahu apalagi yang kita berdoa dalam bahasa sekarang pertanyaannya bagaimana kita membantu karena tidak semua orang punya karunia berbahasa roh dan roh itu roh kudus itu membantu kita membantu kita untuk doa apa yang harus kita perbuatan bahasa roh siapa bilang tidak dikaruniai setiap orang nanti baca tuh ya di korintus ya apa tentang bahasa roh tadi tuh ada bahasa roh dimana tuh tadi ya ya disini ini ya di Roma ada lagi di korintus ada lagi ya ntar ketemu ada bahasa roh bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh akal manusia tetapi kita punya roh pengen berdoa maka kita ucapkan dengan keluhan keluhan yang tidak terucapkan mengkanya saya saya dapat bahasa roh bukan karena penumpangan tangan karena saya pakai otak mata saya jelalatan zaman dulu ini bahasa roh ngomong apa sih berisik gue kagak ngerti bukannya kalau kamu mau terima bahasa roh pasti ada pengarahan fokus kepada Tuhan fokus kepada Tuhan jangan lihat kanan kiri apa saja yang kamu mau omong keluarin itu kira-kira saya dapat bahasa roh waktu saya doa pagi saya belajar kan saya hobinya belajar katanya dia keluar sendiri dia keluar sendiri ada satu cerita lucu sekali ada satu bapak sangat gak percaya bahasa roh ah itu bisa-bisanya sendiri eh kalau gak salah dia benar apa gak grace grace itu grace pramono itu saudaranya si patricia ya grace ada grace gak grace grace mungkin cuman dengerin doang tante karena dia lagi di jalanan oh i see kalau gak salah grace punya om itu kalau gak salah loh ya saya rada lupa dia lelaki tinggi jadi waktu pencurahan roh dia biasanya kecer tukang jaga orang takut jatuh tau gak gitu teman saya doain seseorang yang jadi catcher bapak ini bapak yang gak mau percaya bahasa roh apalah gak mau percaya gitu lah tapi dia aktif belajar firman bayangin ya teman saya berdoanya begini kan gak kena orang ini dapat bahasa roh itu bapak langsung jatuh gelebak terus berbahasa roh sampai heboh kita tau gak dapet bahasa rohnya begitu waktu saya saya lagi pengen berdoa lagi tapi lagi mikir mau ngomong apa terus keluar sendiri dan saya latih kamu cobalah bahasa roh sendiri gak usah terlalu banyak teori saya kan dulu awal-awal saya kalau mau pujian saya mau tidur jam 11 jam 10 saya udah setelin kaset dulu kan kaset kaset besok pagi kalau gue bangun habis kencing gue nyalain tip dan saya disiplinkan diri untuk setiap jam 5 saya doa setengah 5 jam 5 pasti saya doa makanya teman-teman selalu cari jam begitu kalau udah kering dua kali gak diangkat satu saya lagi in kedua saya lagi urus edson kalau edson lagi cencing gimana saya tinggal biarpun saya doa saya kencingin edson malam-malam tapi kalau enggak pasti orang cari saya jam segitu dan saya udah bangun boleh cek sama siapa dan saya latih besoknya saya latih lusaknya saya latih lama-lama saya gak bisa suara saya jelek fals suara saya sangat fals jadi gak terlalu pede kalau saya yang berbahasa roh pakai mic saya tidak pede tapi saya suka sekali bahasa roh ketika saya doa pagi dede gak usah ajarin orang kalau dia denger pengajaran terus dede dia akan berjuang untuk mendapat bahasa roh itu bahasa roh dari Tuhan sendiri tapi ada hati yang juga rindu kalau hati ini gak rindu susah memang dapetnya memang ya tapi kamu lihat kalau kita Allah menyelidiki hati nurani dan mengetahui maksud roh kudus maka dia berdoa bagi orang-orang luar biasa gimana dede jelas apa gak dede itu harus kering dari hati karena sekarang saya mas suami kita untuk doa setiap hari mau menjadikan kebiasaan kita doa setiap malam terus ini yang 26 kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan tetapi roh kudus membantu kita berdoa amin karena sudah saya bingung siapa lagi yang kita doakan apa yang datang di dalam pikiran kita doakan apa yang kita dalam pikiran apa lagi ya mau ngajak doa dede bahasa roh tapi dia tidak berbahasa roh saya tidak mau menjadi batu sandungan karena saya mau kita bertumbuh bersama-sama pegang tangannya pegang tangan dia terus lu bahasa roh suruh dia ngomong dulu kalau saya ada orang lagi doain seseorang maka kita keliling 4-5 orang bahasa roh selalu begitu ya masa kita tumpang tinggi ngomong kan enggak jadi 1 orang pakai bahasa Indonesia 3-4 orang kelilingnya bahasa roh percaya saya doa orang benar besar kuasanya ingat itu amin coba lihat lagi ya silahkan tanya tanya banyak orang yang memang juga terutama yang belum lebih mengenal charismatic renewal katolik karismatik yang belum tahu tentang bahasa roh dan mungkin banyak yang sedikit iki dengan bahasa roh gitu loh ya ya saya alergi ya saya pakai bahasa iki alergi ya saya juga dulu begitu tante pertama kali saya ikut misa karismatik dulu di Yakobus Kelapa Gading itu saya sempat waduh benar-benar saya sampai bikin cross begini saya sampai bilang ini bukan katolik gitu ya ini bukan katolik jadi saya gak ikut-ikutan jadi apa namanya masih banyak orang yang masih misconception yang salah pengertian tentang karunia-karunia bahasa roh terutama ya jadi dan memang bahasa roh memang Tuhan kasih buat semua orang tapi memang gak semua orang pakai itu sampai akhirnya karunia tersebut hilang ya karena gak suka dipakai sekarang aku tanya sebenarnya orang yang bersangkutan kurang pengajaran firman Tuhan bukan betul tante betul yaudah itu aja kalau kita belajar kan tadi saya juga bilang saya dapetnya bahasa roh bukan karena penumpangan tangan gue juga sangat logika orangnya gak gampang-gampang makanya aku kalau ngajar mantep karena itu benar-benar aku udah imanin orang bahasa roh gue nontonin orang gue nontonin apa sih ibu ngece apa sih gue liat ke kanan gue liat ke kiri apa-apaan gaduh begitu gaduh karena konsep gereja katulia kita kan tenang syahdu gitu kan ini berisik keteriakan aduh ampun belum lagi kalau ada yang manifestasi lagi waduh pusing ya tetapi ketika saya belajar belajar sekali lagi belajar ternyata itulah kekayaan kitab suci kita banyak orang sampai dia dikubur sampai dia mati dibakar dia gak mengerti rencana dan kehendak Allah karena dia tidak mau mengenal Allah nah saya masukin satu ayat nyimpang sedikit satu bahasa inggrisnya jauh lebih bagus kalau tadi itu siapa yang ada pakai bahasa inggris baca Hosea 4 ayat 6 bahasa inggrisnya lebih bagus bahasa indonesianya coba baca dulu tadi yang pegang bahasa inggris siapa itu tadi oh iya Caknes tolong baca bahasa inggrisnya Hosea 4 ayat 6 atau kamu baca bahasa indonesianya dulu Riana oke saya baca bahasa indonesianya Hosea 4 ayat 6 umatku binasa karena tidak mengenal Allah tidak mengenal ya bahasa indonesian karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu maka aku juga akan melupakan anak-anakmu ayo serem gak serem gak coba bahasa inggris agnes agnes ada Hosea berapa sorry 4 ayat 6 my people are destroyed for lack of knowledge because stop 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 bahasa indonesianya tidak mengenal Allah orang tidak mengenal Allah otomatis kan binasa tetapi bahasa inggrisnya lebih bagus lack of knowledge kurang pengenalan akan Allah bayangin jadi waktu kita terima host pertama kita juga belajar Yesus dalam misa-misa kita juga belajar firman tetapi hanya kulitnya doang tapi lack of knowledge lebih dalam mengenai jadi kalau tahu kulitnya doang kita bisa kayak Rihanna tadi apa-apaan di bahasa apa nih katolik apa bukan ini roh kudus apa roh muda nih jadi bahasa Inggrisnya tahu tentang Yesus tahu tetapi gak dalam cuman kulitnya doang orang kalau kulitnya doang dengerin saya kamu denger saya ajar begini si B ajar begini si C ajar begini mungkin waktu denger begitu kamu gak full atensi waktu denger si A si B ada hal yang kamu lagi pikiran nerawang atau kamu lagi ngantuk jadi kamu dengernya sedikit 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 terus kamu ambil kesimpulan begini aduh pusing gue cun lu ngomong begini pastor ini ngomong begini pastor ini ngomong begini si Bapak ini pusing gue gue udah gak mau belajar firman aja pokoknya gue misa aja saban hari gue rosario aja saban hari pusing gue baca firman pusing gue gak mau lagi baca firman teman perkataan ini yang ditunggu oleh iblis saya ulangi ya perkataan ini yang ditunggu oleh iblis kalau kamu gak belajar firman kamu gak akan pernah mengenal siapa Yesus apa rencana dan kehendaknya dalam hidup kamu gak akan pernah tahu tujuan akhir hidup kamu gak akan tahu tapi kamu tahu bertekun dalam firman belajar sungguh-sungguh firman baru kamu tahu kenapa Tuhan kasih saya penderitaan kenapa Tuhan kasih saya anak cacat kenapa anak saya punya penyakit begini kenapa pasangan hidup saya begini kenapa saya dikasih mertua yang kayak gini kamu bisa terima semua itu dengan bersyukur kepada Tuhan kalau enggak kalau kamu gak ngerti firman omong kosong kamu bisa bersyukur di dalam pergumulan dan penderitaan kamu omong kosong jadi coba terusin lagi Agnes bahasa Inggris Mila itu Mila bukan Agnes Mila iya oke because you have rejected knowledge I reject you from being a priest to me and since you have forgotten the law of God I also will forget your children ya elah coba to teman aset kita yang utama adalah anak tulis itu ya aset orang tua artinya yang bisa menghibur menguatkan menegukan menopang adalah anak tetapi kalau Tuhan melupakan anak kita mau jadi apa hidup kita di hari tua di hari tua saya bilang ketika tubuh ini udah gak kuat lagi ketika tubuh ini udah gak punya tenaga lagi maka sebenarnya anak adalah penghiburan kita suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai kalau saya bagi saya dan saya percaya bagi semua orang kalau saya hidup takut akan Tuhan kalau dia hidup takut akan Tuhan ketika Tuhan memberkati dia dia gak akan lupa bagi banyak orang terutama bagi orang tuanya bagi saudara saudaranya kalau dia hidup pas-pasan cukup maka saya percaya dia gak akan ngomong mengeluh mengeluh bersunggut mengeluh lapor sama saya yang gak enak lapor yang gak enak hari tua walaupun hidupnya pas-pasan pas sebab kalau kita hidupnya min itu gak sesuai sama firman Tuhan sebab Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan sebab kalau dia datang dia akan kita akan mempunyainya dalam segala kelimpahan kelimpahan bukan waya raya dia mau apa aja keturutan dia mau kasih orang makan dia mau kasih orang duit dia mau pergi kemana pas ada itu udah kelimpahan kalau dia hidup miskin banget sampai makan aja gak bisa dengerin saya itu kalau gak salah Jack siapa yang ngomong kalau dia lahir catat bagus kalau orang lahir dia miskin mau bilang apa orang tuanya miskin kita ikut miskin kalau saya lahir miskin Tuhan taruh saya tempat miskin dia mau bilang apa tapi kalau saya mati sampai gak bisa beli peti mati saya itu salah kamu itu bukan orang tukan tukanan tapi kalau saya belajar firman saya tahu tidak ada hamba Tuhan yang hidup kudus baik lurus mati sampai gak ada yang urusin gak ada coba sebutin saya hamba Tuhan mati terlunta lunta sampai gak bisa apa-apa gak ada kalau kalau dia hidup sesuai kebenaran firman Tuhan masakan firman Tuhan tidak digenapi sebab Yesus berkata langit bumi boleh berlalu tetapi perkataanku janji Tuhan akan kekal selama-lamanya amin dia turun tangan sendiri ini yang kita lagi belajar roh kudus akan memenuhi kita dia akan menolong kita amin benar saya jadi ingat tante apa namanya ngomongannya tante saya jadi ingat ada satu perkataan ketika kita angkat tangan Tuhan turun tangan amin tetapi kita turun tangan Tuhan peluk tangan lalu gawek disana gak mengandalkan Tuhan gawek lesana lu cari lu solusi sendiri Tuhan tidak turun tangan kita turun tangan Tuhan diam aja peluk tangan Tuhan peluk tangan tetapi kalau tangan kita angkat tangan Tuhan turun tangan amin ga Riana amin banget tante amin jadi orang hidup perlu Tuhan ingat itu nah ada satu ayat yang saya minta kalian hafal hari ini 1 kor 6 ayat 11 1 kor 6 ayat 11 Mona ada siapa lagi yang sebenarnya lain kali apa nih Riana cariin orang-orang yang udah siap jadinya bisa baca gitu saya mau itu ya lain kali sekarang Mona baca aja 1 kor 1 kor 6 ayat 11 dan beberapa orang diantara kamu demikianlah dahulu tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan kamu telah dikuduskan kamu telah dibenarkan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita amin jangan selalu bilang aduh jangan saya dah gue bukan orang suci jangan disuruh macam-macam dah aduh gue masih dosa aduh jangan gue gue mau gak kudus lu cari dia-dia aduh gue mau belum kudus ya kan sebenarnya kalau kita ngomong begitu maka sia-sialah darah yang dicurahkan sia-sialah pengorbanan Yesus di taman Getsemane pasti Tuhan nangis di atas karena dia melihat pengorbanan dia sia-sia kita gak bisa sadar mengerti tidak ada pengertian sehingga kita mensiasiakan pengorbanan Yesus kenapa karena kalau kita memberikan diri kita maka roh Allah darah Yesus menyucikan menguduskan dan membenarkan kita itu adalah iblis yang mendakwa kita siang dan malam bahwa kita orang dosa orang gak bener gak kudus kalau kita baca firman doa rutin melayani sangkal diri maka kita semua dalam proses kesempurnaan catat itu tadi di doa Riana bilang Tuhan tidak mencari orang sempurna tapi orang mau dibentuk begitu kira-kira Riana ngomong dengerin selama kita hidup Riana kita dalam proses kesempurnaan tulis Tuhan sangat tahu kita debu ayat lain bilang kita cacing itu sebabnya Tuhan kasih kita roh kudus dia gak tinggalkan kita sebagai yatim biatuh saya kasih kamu roh kudus sebagai roh penolong roh penghibur kita memang tidak sempurna tapi kita dalam proses kesempurnaan dengan pertolongan roh kudus jadi ayat 1 kor 6 ayat 11 ini ada satu ayat yang lengkap makanya saya pikir ini ayat bagus disucikan dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus kalau cuman disucikan doang ada ayat yang saya hafal 1 Yohanes 1 ayat 9 1 Yohanes 1 ayat 9 coba coba baca 1 Yohanes 1 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan jadi kalau kita masuk kamar pengakuan bukan hanya Tuhan ampuni kita bahkan dia menyucikan dari kata-kata suci coba tuh dia bukan kayak manusia ya dede lu gue ampuni gue ampuni tapi gue mesti dongkol bener gak gitu iya gue ampuni gue ampuni tapi gue gak mau ketemu lu lagi sampai melihat muka lu gue enak jadi gue gak mau tapi kalau Tuhan Yesus menyucikan mengampuni suci bersih putih walaupun dosamu merah seperti kain kesumba seperti kermisi suci putih seperti bulu domba luar biasa ya ayat 18 ih keren agnes itulah kalau Tuhan mengampuni kita dia sucikan kita amin amin luar biasa ya luar biasa ada lagi kalau cuma dikuduskan tapi ini ayat 1 semua langkut kalau dikuduskan kalau aku gak salah 1 kor 2 ayat 9 coba baca 1 kor 2 ayat 9 ayo baca satu orang tetapi saya memilih tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia eh sorry 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 itu akan diandungkan 1 kor 2 ayat 9 no 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 bukan 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 1 petrus 2 kali ayat 9 bukan itu kamu lah imamat yang rajani nah itu betul betul gak 1 petrus 1 petrus 2 ayat ayat 9 ayat 7 coba baca dulu tetapi kamu lah bangsa yang terpilih nah betul imamat yang rajani stop 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 teman-teman catat 1 petrus 2 ayat 9 tadi saya salah ya tadi bukan itu bukan 1 pet 1 petrus 2 ayat 9 itu sementara kita lagi nunggu karena mungkin tante salurannya jelek tante hilang oke 1 petrus 2 ayat 9 boleh dibacain lagi Celi tetapi ya siap tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib amin ya kita adalah bangsa-bangsa pilihan Tuhan ya kita umat pilihan Tuhan sambil menunggu tante yang hilang ini pasti lagi mendung di sana di Cisarua kita tungguin tante masuk ya tapi memang sih saya percaya kalau kita semua dipilih Tuhan ya dan saya percaya kalau kita kita di tempat ini pun kita dipilih Tuhan untuk ada di tempat ini saat ini ya untuk sama-sama belajar sama-sama meneguhkan sama-sama menguatkan kita bukanlah orang-orang yang sempurna ya betul betul many are called few are chosen jadi kita adalah anak-anak pilihan Tuhan yang Tuhan pilih untuk kita sama-sama belajar sama-sama berkembang dan sama-sama mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi ya itu yang satu Yohanes 1 ayat 9 kan tadi kan dia bilang jika kita mengaku dosa kita kita datang ke pengakuan dosa maka itu sudah janji Tuhan ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni negala dosa kita betul itu 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 harus kita pegang karena kadang-kadang Iblis itu kurang ajar memang iblis itu memang selalu kurang ajar budede jadi ya walaupun kita sudah mengaku dosa kita datang pada rumah saya udah gini kita pulang hati kita cuman bilang gini aduh ah masa sih dosanya iya itu tuh kurang ajar bener-bener ajar bener iya padahal di 1 Yohanes 1 ayat 9 1 Yohanes 1 ayat 9 ketika kita mengaku dosa dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita ya jadi jangan percaya dengan jangan tidak percaya dengan sakramen rekonsiliasi ya Tuhan mau kita rekonsiliasi kembali kepada Tuhan Tante udah masuk? ya gue udah telpon barusan mau masuk ulang lagi ya suruh Tante masuk aja gak apa-apa kita sambil ngobrol-ngobrol sambil tungguin Tante masuk ya memang setan itu luar biasa liciknya kurang ajar kurang ajar kurang ajar banget gitu loh kurang ajar banget setan itu jadi makanya kita bilang ya ketika kita belajar apa yang kita mesti lakukan sih ketika kita ngaku dosa kita dibutuhkan kerendahan hati toh iman hati ya kalau kita menyadari kalau kita tuh orang berdosa sama aja kalau kita kayak belajar firman belajar firman juga kita harus rendah hati apa yang tertulis di kitab suci ini bukan ditulis sama orang yang ecek-ecek enggak gitu loh jadi ini adalah inspirasi dari Rokudu sendiri jadi jangan kita gak percaya ya apapun yang ditulis aku tuh cuman mau tau benar ya aku pengen tau bagaimana caranya bagaimana caranya kita sebagai umat Tuhan supaya tidak jatuh kepada hati yang menuduh terus hati kita ini menuduh terus tidak tidak henti-hentinya ada di ayat ini gimana caranya supaya kita kita harus kita harus menang kan tadi kan Tante udah bilang ada dibilang kan kalau misalnya kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi supaya kenapa supaya kita gak ada yang tuduh-menuduh itu kan tadi dibilangin kalau gak salah tadi Tante bilang tentang dari Galasia 5 19-21 tentang ngomongin hal-hal yang gak berguna itu kan berarti kan ngomongin hal-hal yang gak berguna terhadap diri-diri jadi apa namanya inner inner conversation berarti combing diri kita sendiri iya selamat datang kembali Tante yang tadi menghilang Edwin yang urusin Edwin terima kasih Edwin udah dibantuin Nenek begini nih kalau gak tempat biasa gak ngerti gue ngoce aja totonya putus gue ngoce gak apa-apa Tante Tante ngoce terus putus kita yang ngoce gantian Tante oke jadi tadi 1 Petrus 2 ayat 9 ya tadi si itu lagi baca ya betul 1 Petrus 2 ayat 9 tolong dibacain kembali tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib amin kalau kamu baca ayat ini kamu bangsa yang kudus imamat rajani terus siapa terus kamu bilang bukan 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 saya orang kudus itu pesanta-santo orang kudus saya kagak jadi artinya ayat ini gimana inilah kita orang berdosa imamat disucikan dikuduskan menjadi umat Allah untuk memberitakan perkara-perkara besar jadi kalau kamu mau jadi mulutnya Tuhan hidup kamu harus kudus tapi kamu bilang kamu gak kudus iya kamu yang ngomong gak kudus tetapi di mata Allah di mata Allah kalau kamu baca firman kalau kamu diselamatkan kamu punya jam doa maka kamu dalam proses pengudusan jadi kamu tidak boleh bilang saya bukan orang kudus saya dalam proses pengudusan kalau enggak kesian Yesus Kristus mati curahkan darah terus kita karena kurang pengenalan akan Allah maka kita bilang bukan kita itu sebab itu iblis mendakwa coba ini saya gak ada catatan lagi tapi di otak saya ada wahyu 12 coba wahyu 12 saya kepengen baca Riana aja deh wahyu 12 ayat yang ke 10 dulu wahyu 12 ayat ke 10 coba Riana baca wahyu 12 ayat 10 dan aku mendengar suara yang nyarin di surga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut amin udah cukup 10 11 aja coba sekarang Riana ganti coba kata-katanya sekarang sekarang telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita siapa pendakwa saudara kita iblis tante terus yang mendakwa kita kita saudara-saudara kita siapa kita kan kita siang dan malam dihadapan Allah hanya kalau dihadapan Allah dia mendakwa kita siang dan malam artinya begini kalau saya berdosa saya berbuat dosa sama teman-teman dosa saya gak ada yang dakwah tetapi begitu saya mau dapat tugas-tugas rohani dari gereja maka iblis mendakwa saya dia ngomong di kuping gua dia ada di bahu dia ngomong ya cun lu mau lu gak ngakudus lu lu gak suci lu pernah aborsi lu pernah cak duit orang lu main gila terus dosa apa semua orang punya dosa dia omongin dosa kita yang lalu 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 dia omongin sehingga kita gak berani lagi padahal ayat sepuluh ngebilang sebenarnya keselamatan sudah tiba bagi mereka yang diurapinya oleh darahnya kita ini kita bukan hanya santa santo bukan secara resmi santa santo tapi kalau kita luput dari catatan kita jadi santa santo tetapi sebenarnya dalam hidup kita lepas hari hari lepas hari kita jadi penolong saluran berkat berani hidup berbagi taat walaupun kita dihina itu kita sudah menjadi orang benar orang kudus dan orang suci catat ya ini saya mau karena apa nanti kalau ditanya ada pelajaran itu jadi kamu lah imamat rajani umat yang kudus untuk memberitakan kabar suka cita terus pengkotbanya jadi siapa teman-teman orang kudus siapa bium uno uno santa santo yesus nangis tau gak yesus nangis siapa orang kudus saya siapa orang benar saya siapa orang suci saya cun kesombongan cun nanti kan orang ngomong iya saya baru berani begini kalau saya sadar saya sadar dalam otak dan kelakuan saya saya berjuang menjadi orang benar kita proses gak ada di otak saya untuk jahatin orang udah gak ada lagi ada di otak saya saya sampai direndahkan sampai saya diremehkan no problem saya kuat karena roh kudus tolong saya jadi siapa orang suci saya dengerin saya rahasianya begini kalau kamu sering sering sebut kamu orang suci orang kudus nanti waktu dakwa anda setan menggoda kamu bisa bilang setan enggak gue tetap mau lakukan perintah Tuhan pergi dalam nama Yesus pikiran pikiran buruk dari otak saya pergi saya sering begitu saya sering aduh ini hati mendidih setan bilang lawan cun lawan sekali sekali enggak apa-apa cun orang juga tahu lawan enggak dalam nama Yesus segala godaan segala dakwa pergi dari pikiran saya itu sebabnya saya bisa bertahan sampai umur segini enggak ada dan kalau kamu menang pikiran itu hilang terus kamu bisa berbaikan kamu merendahkan aduh percaya teman walaupun kita direndahkan diremehkan dilihat sama ujung mata aku enggak sakit hati dan aku senang di doa malamku aduh Tuhan sesungguhnya bersama rohmu saya lebih dari pemenang amin enggak ketika kita menang Tuhan senang maka dia kasih terus kasih karunia sama saya bukan enggak ada pencobaan bukan bukan enggak ada penderitaan bukan tetapi ketika saya tanggung itu bersama Tuhan saya tanggung itu karena saya tahu roh kudus peduli roh kudus menolong saya enggak berat lagi enggak berat serius enggak bohong enggak berat lagi lu mau ngotain gue jahat silahkan mulut-mulut elu ya gue kagak bisa pegangin mulut elu ya lo ngomong aja tetapi kalau kita jalan bener terus orang sesama akan tahu siapa yang ngomong palsu siapa yang ngomong bener jadi jadi tadi tadi ada chat gue baca belum habis udah hilang chat apa tuh coba baca Riana apa tuh yang terakhir tahun 98 apa dia tulis itu tadi Riana baca chat Riana Riana coba kamu yang baca Eli kalau kamu lihat kayaknya enggak ada yang 98 tante ini chatnya panjang iya apa baca coba baca jadi ada yang ngomong tentang apa namanya tentang bahasa roh tentang segala macam tadi saya udah tanyain ke tante juga apa yang ditanyain disini ada yang terakhir coba yang terakhir chat yang paling terakhir yang saya lihat disini cuman nanya Yohannes berapa itu juga saya udah jawab atasnya cuman bilang akibat sakramentobat bukan barusan keluar cuman saya belum selesai baca udah hilang saya gak ngeliat biar dari tadi yang baca anak ibu-ibu semua gantian suaminya Riana suaranya laki-laki sul disini ada bapak-bapak loh tikno iya ada tikno ada Anton itu loh Mami Cun mungkin message-nya langsung direct ke Mami personal mungkin ke Tante gak ke kita jadi kita gak terima itu caranya gue nganget itu kan ada chat yang ke everyone atau chat ke Tante doang kalau chat yang ke Tante doang kita yang lain gak bisa lihat baca chatnya dari mana itu loh di bawah ada tulisan chat tinggal diklik chatnya nanti keluar oh iya dear ibu boleh usul soal kerusuhan tidak perlu disinggung luka banyak terjadi pemerkosaan bakar-bakar pemburuan peramuan bagi mereka yang trauma kasihan saat itu saya sedang di Swiss mami itu japri mami oh di jeral tapi dengar dan baca berita itu bikin sedih jadi gue gak boleh ngomong tapi itu gue tadi ngomong bukan apa-apa itu lagi aku lagi mau cerita tentang aku dalam kerusuhan tapi aku gak tahu gitu itu doang yang aku mau bilang ya aku dalam kerusuhan di tengah-tengah kerusuhan tetapi karena aku selalu berdoa Tuhan tolong saya itu kalau gak salah tadi aku ngomongnya begitu sehingga ya kan benar walaupun aku di tengah kerusuhan hati aku gak senewen gak jadi takut gak jadi grogi gitu loh maksud saya karena saya sangat percaya roh kudus tolong saya bukan saya mau ungkit-ungkit dulu saya tahu banyak orang yang luka banyak oke oke terus lagi sekarang jadi ngerti ya teman-teman ya darah Yesus kan dia mengampuni dosa kita dia bukan hanya mengampuni tadi kita udah baca 1 Yohanes 1 ayat 9 dia juga menyucikan kita sehingga kita jadi imamat rajani yang kudus untuk memberitakan firman Tuhan jadi ingat siapa orang kudus orang benar orang suci ya Anda dan saya kenapa sebab kita lagi berjuang kita dalam proses dan bagian kita kita lakukan apa bagian kita kita doa kita baca firman kita berjuang untuk hidup berbagi udah cukup itu bagian kita ya jadi kalau kita omong saya orang benar orang suci orang kudus kan tadi saya lagi ngomong ini loh sombong dong ibu cun kalau ngomong begitu tadi saya lagi ngomong begitu sebenarnya kalau setiap doa misalnya saya kasih contoh Tuhan saya mau jadi orang benar kamu saya mau hidup suci Tuhan kuduskan saya saya tahu darah Kristus sudah menyucikan menguduskan membenarkan saya terus saya doa lagi nanti siang siang jam 10 jam 11 jam 2 jam 3 lagi ngobrol lagi nyetir dipotong orang dia marah-marah buka jendela ngatain kita kita mau sawit nih inget tuh doa tadi pagi gue ini orang kudus tahu gue ini orang suci kalau gue sawitin gue gak level gue merendahkan status saya orang benar orang suci orang kudus kalau orang panas-panasin saya saya mau sawitin saya bilang saya gak level hati ngomong saya orang kudus saya orang suci kuping ini mesti banyak dengar saya orang benar saya orang suci saya orang kudus jangan jadi negative thinking dong kalau dibikin negatif semua persoalan kamu contoh persoalan apa aja dalam hidup kamu tinggal lihat mau dari sisi positif apa mau lihat dari sisi negatif udah itu aja maka kita harus melatih pikiran kita selalu pikir dari sisi yang positif kalau saya menceritakan yang detail banyak peristiwa itu yang trauma sedih tapi ada banyak anak ikut saya punya PH dari sisi saya dari sisi saya bukan global saya bersyukur saya kabur dia kabur ke Sydney dapat suaka jadi dia ditampung baru dateng segalanya dia ditampung sama pemerintah jadi dia lihat dari sisi positifnya ngerti sisi negatifnya banyak tapi pasti ada sisi positifnya tergantung mindset kita mau dari positif atau dari negatif oke itu tadi nomor tujuh nomor tujuh tante sekarang nomor lapan nomor lapan saya cepetin ya pernah udah jam sembilan cuman saya kasih dua ayat menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya bayangin menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya jadi kalau orang hina saya dia bukan hina saya dia hina roh kudus yang ada di dalam saya saya belum cari itu ayat dia bilang begini kalau orang jahatin saya dia bukan jahatin saya tapi dia jahatin roh kudus yang ada di dalam saya ada ayatnya itu tapi saya kasih Efesus 1 ayat 13 14 ayo Andy yang baca Efesus 1 nanti ada satu ayat lagi Sutikno yang baca sekarang Efesus 1 ayat 13 14 ya silahkan baca di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya amin makanya tadi aku bilang kita jadi orang kudus orang suci bukan sombong sombong karena setelah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatan jadi kalau setiap hari saya doa saban hari saya baca firman maka saya dimateraikan bukannya saya kagak benar kayak tadi kurang pengenalan akan Allah terus siapa orang kudus angkat tangan saya orang kudus yailah lu firman aja kagak pernah baca diaktif aja di gereja kagak di komunitas kagak jadi apa-apa cuman pendengar berpuluh tahun jadi apa pendengar berpuluh tahun jadi apa nyatot 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 tapi gak tau do nothing jadi kalau kamu melakukan itu maka percayalah roh kudus jaminan bagi kita jaminan sampai satu hari kita memperoleh seluruhnya saya percaya kalau saya mati ada tempat bagi saya saya percaya itu bukan karena saya udah kudus seluruhnya tadi saya udah bilang saya dalam proses menjadi orang sempurna proses tetapi saya punya iman saya adalah milik Allah sehingga Tuhan luputkan saya dari segala macam itu anda mesti punya iman yesaya 11 yesaya 11 sutik no ayat 2 dan 3 yesaya 11 ayat 2 dan 3 mari kita lakukan ini kalau kita baca firman saban hari doa saban hari maka percayalah yesaya 11 2 dan 3 ada di dalam kita sutik no mana kau kalau gak Anton ayo Anton Laksono silahkan bapak jangan takut masa ibu-ibu terus yang berani bapak takut ada siapa lagi disitu coba Riana yang kamu kenal bapak-bapak jarang ada si Grace si Grace ayo Grace Grace silahkan yesaya 11 ayat 2 sampai 3 yesaya 11 ayat 2 roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan terus ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang ya ini sebenarnya ayat ini dia saya nubuatan tentang kedatangan Yesus tetapi kalau roh kudus menguasai hidup kita kita mampu berkarakter seperti ini dia saya dicatat ini sebenarnya nubuatan tentang kedatangan Yesus tetapi kalau kita kepenuhan roh kudus kalau roh Tuhan ada pada saya maka saya memiliki roh hikmat dan pengertian apa itu pengertian Amsal 9 ayat 10 catat sendiri maka saya akan punya roh masehat saya keperkasaan jadi saya tahan banting tidak sensi tidak cepat kesinggung roh pengenalan dan takut akan Tuhan tadi saya sudah omong ayat 3 kesenangannya takut akan Tuhan kesenangan takut akan Tuhan Grace bukan aduh saya takut sama Tuhan bukan kesenangan takut sama Tuhan maka doa baca firman menjadi pola hidup itu namanya takut akan Tuhan berani melakukan apa yang Tuhan suruh walaupun dengan resiko itu namanya takut akan Tuhan gitu ya kan dan saya tidak menghakimi hanya sekilas pandang saja yang tadi saya bilang langsung lihat orang begini eh kalau menurut gue orang ini gak bisa dipercaya itu menghakimi orang gue rasa gue rasa si Grace yang jadi bocor mulut pasti atau kalau gak si Grace si Riana si Cerewet itu menghakimi orang itu namanya menghakimi sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut kata orang ini yang katanya kuping tipis dapat laporan begini langsung menjatuhkan keputusan kita tidak kita tidak anak Tuhan dalam proses kesempurnaan tidak kita harus tanya minta perbandingan dengan firman Tuhan kalau kalau saya gampang mengambil keputusan sekilas pandang kalau saya menjatuhkan keputusan menurut kata orang maka saya tidak bisa memimpin sampai 30 tahun lebih sebuah komunitas yang besar yang setiap kali ada laporan si A ngomongin si B si C ngomongin si A si B ngomongin si C kalau saya sekilas pandang maka terjadi A di domba saya tidak mau oke aduh sudah habis saya sudah di saya kasih nomor 9 karena tadi kita mulai soal semuanya belum pada makan nungguin saya makan saya di atas saya ditungguin makan saya kasih nomor 9 nah roh kudus memberi pada kita kuasa supaya mampu menjadi saksinya roh kudus memberi kita kuasa supaya mampu jadi saksinya saya kasih satu ayat aja ya sorry ya itu udah yang udah manggil udah gak bisa deh saya kasih satu ayat aja nanti kita sambung lagi yang terakhir semoga signyalnya signyalnya dia dia ngomong dia ngomong dimana waktu jendela jiwa kesaksian tinggal dimasukin gitu ya kisah rasul satu ayat delapan mari kita bacain tante tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi amin besok saya bahas ayat ini ya tetapi kalau roh turun turun atas saya saya akan menjadi saksi dimana-mana ya sorry ya teman kita akhiri aja sampai disini selamat makan sampai kita ketemu nanti Jumat depan Sabtu depan ya Rihanna kamu musik tadi yang perkataan kalau kamu mau masukin kamu musik edit ya sayang ya oke ya tante nanti saya edit harus di edit dulu ya kalau udah di edit saya juga mau ya kalau kamu udah edit oke baik tante oke thank you semuanya bye bye tante sampai ketemu minggu depan selamat makan selamat makan buat teman-teman ya buat teman-teman yang lain jangan lupa jangan lupa kita akan kembali kita akan kembali melanjutkan acara kita minggu depan di waktu dan jam yang sama dan untuk teman-teman yang mau memberikan sumbangan kasih untuk ministri tante cun silahkan di zel ke Prisilia G saya masukin oke jadi silahkan yang ingin memberikan sumbangan kasih tolong di zel ke Prisilia G 917 753 5876 buat yang di Amerika atau buat yang di Indonesia boleh dikirim ke BCA Cabang Semarang Yosi Santoso account number 18 22 222 077 oke saya kasih kesempatan untuk dicatat oke semua sumbangan 100% kita akan berikan untuk ministri tante cun oke jadi kita dari pedek kita hanya memfasilitasi apa yang ada dan seperti yang tadi tante bilang kalau Tuhan tidak memanggil kita untuk kita-kita yang sempurna tapi Tuhan memanggil kita yang mau dibentuk dan hidup adalah proses pembentukan sekali lagi dibentuk berarti kita mau terus belajar dan tolong kalau teman-teman rasa program ini bagus untuk kita bersama-sama belajar tolong di-sharing ke lebih banyak teman lagi jadi minggu depan kita bisa belajar lebih banyak dengan lebih banyak orang lagi terima kasih semuanya Tuhan Yesus memberkati kita dan sebelum kita akhiri kita akan berdoa doa penutup yang akan didoakan oleh Dede silahkan Dede ya mari kita siapkan hati dan kita akan tutup pertemuan kita demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih Tuhan untuk kasihmu terima kasih untuk berkatmu Tuhan terima kasih kami boleh belajar kami boleh dikuatkan kami boleh diteguhkan bahwa Engkau menyertai kami Engkau melindungi kami Engkau memberikan penolong yaitu Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan serta kami setiap hari di dalam perjalan kehidupan kami Tuhan supaya kami boleh menang kami boleh dibentuk dan kami boleh disempurnakan hari demi hari terima kasih Tuhan biarlah firmanmu melekat di dalam hati kami dan kami boleh mengalaminya setiap hari terima kasih untuk waktu yang Engkau adakan untuk kami pada malam hari ini lindungi kami kami semua lindungi Tantucun Om Wahono berserta seluruh keluarga sertai kami dan kami akan kembali belajar minggu depan Tuhan kami mengucap syukur untuk segala berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamat kami kami berdoa dan mengucap syukur kemuliaan kepada Allah Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada pemulaan sekarang selalu dan sepanjagal amin terima kasih Panitia terima kasih Panitia terima kasih semuanya sampai ketemu minggu depan dengan waktu yang sama amin Riana Riana yang waktu Tantucun gak ada sempat kita ngomong-ngomong eh dijawab Roh Kudus itu namanya kerjaan Roh Kudus luar biasa kan luar biasa semuanya ternyata tanggal depan sampai ketemu lagi amin bye selamat datang semuanya thank you bye thank you have a blessed bye-bye bye bye Bye-bye.